Selamat menikmati Assalamualaikum soulmate Ketemu lagi di episode terbarunya Mia Masalah Emang ada Bersama Mimi Cindy Assalamualaikum Juga Mbak Inka Assalamualaikum Dimana kita kembali akan berbagi Wawasan Berbagi sudut pandang Spiritual Dengan mengangkat masalah hari Ya betul Masalah harian Dan masalahnya hari ini Masalahnya hari ini Yang banyak terjadi di lapangan Ternyata ya Ternyata ya Itu kan ya namanya kita manusia Makhluk sosial saling berinteraksi lah ya Mbak Inka ya Terus di dunia pekerjaan Apalagi gitu kan Terus ada yang bikin salah Tapi terus udah gitu Gak mau ngaku salah Terus jadi gitu lah Pada akhirnya banyak di lapangan tuh yang gini Kalo udah marah gitu ya Siapa yang salah Salah-salahan Kenapa mesti aku yang introspeksi Dia dong Kan dia yang salah Gitu Itu tuh jadi Wah Ternyata itu Jadi masalah Masalah hari-hari banget gitu Untuk yang Yang gak terima Untuk disuruh introspeksi itu Gitu Dia dong Yang bikin salah yang introspeksi Kenapa aku Nah itu gimana sih Mbak Biar Tidak menjadi masalah Gimana tuh gimana Gimana tuh iya Untuk yang gak mau introspeksi gitu Kenapa sih orang tuh gak mau Introspeksi diri Karena apa Gak terima lah Jadi emang ini Sepertinya banyak di lapangan ya Soalnya tadi kan kita Bukan ini ya temanya Ternyata kita gak mau ngangkat ini ya Tapi ternyata nanya ke beberapa Ternyata kok yang keangkat ini lagi Ini lagi Jadi kita harus angkat ini ya Solmit Terjadi hari-hari Banget Ya Jadi Memang Bukan hanya teman kantor berarti ya Karena ya Tapi kan antara kita Suami istri Anak dan orang tua Anak dan anak Adik kakak gitu kan Lalu Kita kepada Anak kita Anak kita Kepada ibunya Jadi memang Ternyata ini jadi masalah ya Ketika Apa namanya Orang gak mau Merubah dirinya Gitu Bagi orang ini Gitu ya Ya memang Selalu kita untuk Masuk dunia spiritual Selalu ada Harus ada kepahaman di awal Gitu ya Kepahaman di awal adalah Memang kembali lagi Bonggolnya tuh Kita harus menyadari Kita tuh adalah jiwa Ya manusia itu adalah Ruh Yang diperjalankan Di lima alam Sebagaimana waktu itu kita Di episode Aku adalah jiwa ya Ada yang pertama dan kedua Ada yang pertama dan kedua Itu untuk bisa kita Benar-benar merasakan Itu bahwa aku adalah jiwa Yang diperjalankan di lima alam Dimana jiwa ini Mau diberikan dua tugas Oleh Allah SWT Sebagai halifah dan pengabdi Dan tugas ini Dua-duanya ini Akan diminta pertanggung jawaban Gitu Bagi si jiwa Jadi dari sini Berangkat dari kepahaman ini Ternyata Setiap jiwa manusia itu Hanya akan dimintai Pertanggung jawaban Oleh Tuhan Atas perilakunya Masing-masing Jadi kita tidak Diberi Diminta Pertanggung jawaban Atas orang lain Itu dulu Ya Jadi kalau Kita menyadari Bahwa aku hanya Mempertanggung jawaban Tugasku sendiri Ya tentunya Aku hanya Menilai Perbuatan aku Aku hanya menilai Perbuatan aku Aku hanya Mengevaluasi Perilaku aku Apakah sudah sesuai Dengan tugas-tugas Yang diberikan Tuhan Yang aku lakukan Jadi sudah tidak kelihatan lagi Belum sih Tidak kelihatan Tetapi Intinya Menyadari dulu Di awal Bahwa Saya Tidak diberi Kemampuan Atau saya Tidak diminta Pertanggung jawaban Atas perbuatan orang lain Ini satu hal Ini Kepahaman ini Membuat Sebenarnya kita Mengerem kita Untuk menilai orang Untuk Menilai orang itu salah Karena kita akan sibuk Dengan melihat Menilai kesalahan kita sendiri Ya Jadi misalnya nih Ada satu kejadian Lalu membuat kita Tidak enak Pasti yang kita lihat adalah Salah saya apa ya Itu dulu ya Iya Sampai orang tuh begini Salah saya apa ya Jadi apapun perilaku orang Buat kita adalah Suatu indikator Perilaku orang Yang membuat kita Terusik Buat kita adalah Suatu indikator Ada yang salah Sama saya Baliklah Gitu Ini berangkat dari Kepahaman Aku adalah jiwa Yang mempunyai Dua tugas Yang harus dipertanggung jawabkan Dan saya tidak mempertanggung jawabkan Perbuatan-perbuatan jiwa-jiwa yang lain Itu yang pertama Gitu ya Nah jadi itu aja udah ngerem Gitu ya Jadi buat kita jadi Tidak masalah Dengan perilaku orang lain Yang masalah itu ketika perilaku kita error Itu masalahnya buat kita Itu jadi masalah Ya Tapi bagus karena itu menjadi masalah Tentu kita ingin Masalah ini Terpecahkan Ada solusinya Solusinya adalah Membuat perubahanku Menjadi lebih baik Gitu Itu yang pertama Lalu yang kedua Memang Karena kita adalah jiwa Individu Yang mempunyai Tugas sendiri-sendiri Dan akan dipertanggung jawabkan Masing-masing Maka memang Betul Tuhan tidak memberi kita Kemampuan untuk Merubah orang lain Jadi kalau kita Ingin merubah orang lain Jadi Sunatullahnya itu manusia Tidak bisa merubah manusia lain Termasuk Nabi Nabi Lut Nabi Nuh Nabi Muhammad Bahkan ya Nabi Muhammad S.A.W. Terhadap paman yang dicintai Tidak diberikan kemampuan Padahal mereka berdoa Sama Tuhan Untuk membantu Merubah Anaknya Dan pamannya Lalu jawaban Tuhan apa Jangan kau meminta Sesuatu yang kamu tidak tahu Hakikatnya pasti baik Bayangkan Gitu Berarti kan kita memang Tidak diberi kemampuan Sama Tuhan Untuk memperbaiki orang Mencerahkan orang Dari sini Kita jadi bisa Ngeram juga Untuk melakukan Sesuatu yang niatnya Merubah orang lain Termasuk anak kita Pasangan kita Sehingga kita Akan sibuk memperbaiki Diri kita Kita sibuk Merubah diri kita Nah Dengan kita Pastinya kita jadi Diam aja ya Artinya kita selalu melihat itu Jadi indah Karena kita gak melihat Sesuatu yang salah Yang kita lihat Kitanya yang salah Gitu kan Nah dengan Seperti itu Lingkungan itu Akan merasa nyaman Sama kita Ketika dia Merasa nyaman Sama kita Maka mereka melihat Bahwa Oh itu yang benar Itulah nasihat Dari kita sebenarnya Lewat perilaku Dan perilaku kita Tergantung persepsi kita Jadi kita mencabut Persepsi orang lain Dari dalam Keyakinan kita Kitanya dulu Rubah sudut pandang Kan kita selama ini Dan kebanyakan orang Aku aja lah ya Memang kebanyakan Kita menilai orang lain Kenapa sih Dia begini Kenapa dia begitu Sikapnya begini Sikapnya begitu Padahal harusnya Yang tadi Mbak Inga bilang Sin Kita dulu pegang Kepahaman bahwa Aku tidak punya Kemampuan untuk Memperbaiki orang lain Dan aku tidak bertanggung jawab Terhadap apa-apa yang dibuat Oleh orang lain Itu jiwa-jiwa lain Itu Itu aja ya Mbak Jadi kita Kenapa bagi Teman kita ini Yang bertanya Ini menjadi masalah Karena dia ingin Orang itu berubah Persepsinya Berarti dia tidak Tidak punya modal Kepahaman bahwa Dia adalah Jiwa Individu Yang mempunyai tugas Yang tugas itu harus Dia bertanggung jawabkan Dan jiwa ini Tidak bisa mencerahkan Jiwa-jiwa yang lain Itu Kepahaman dasarnya Jadi Sindi sama Mimi Kalau kita punya Anak Gitu ya Mbak nih gimana nih Kesel nih teman aku Gak mau berubah-berubah Apa yang harus kita Sampaikan kepada Jiwa titipan Allah Inilah kebenarannya Bahwa kita tuh Ini jiwa Bla 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 Maka Anak kita Jadi bukan Oh kalau gitu Saya diem aja ya Bukan Tapi dia paham Bahwa Oh ya Karena memang Tuhan tidak memberikan itu Nah sehingga Kita Stres itu Sebenarnya Karena kita punya Keinginan Yang tidak bisa Kita kendalikan Kan tidak dalam Kendali kita Berarti Perubahan orang Nah kalau aku bilang Itu namanya Kita ingin Mengambil alih tugas Tuhan Tentu kita gak mampu Gitu Nabi aja gak mampu Kita siapa Gitu ya Apalagi kita Gitu gak mampu Mencarakan orang Nah kalau gitu Gimana ya Gitu Ya kita lakukan aja Yang Yang memang kita Mampu Dalam kendali Yaitu Merubah diri sendiri Merubah sudut pandang Bagaimana Sesuatu yang Kita lihat itu Error Kita lihatnya Sebagai suatu Keindahan Gitu Bagaimana Pakai sudut pandang Al-Quran Itu bisa terlihat Indah Ketika kita Merasa Itu adalah Alat bantu Tuhan Untuk membantu Aku Merubah diriku Indah banget Itu jadi indah Iya Iya Jadi balik lagi Emang Diri sendiri Kedalam Gujuk-gujuk Begitu ya Perlilaku aja tuh Gak bisa Emang harus punya Kesadaran Harus paham Harus paham Harus siapa Iya Harus siapa Gitu Jadi memang Sulit banget Kita masuk Dunia spiritual Ketika kita Gak punya modal Kepahaman basic Ini Bahwa kita adalah Manusia itu adalah Jiwa Kalau kita Gak Iya Itulah kenapa Jadi Susah Sabar itu Sebenarnya Mudah Jadi susah Karena memang Gak mengenal diri Sejati Itu Itu ya Padahal juga Al-Quran sudah mengatakan Kamu tidak diminta Pertanggung jawaban Walaupun mereka Tidak mengikuti Anjuran Kamu Kata Tuhan Tapi kita Menganjurkan Menganjurkan Bisa ya Boleh Contoh ya Bagaimana sih Kalau kita Bagaimana Sesuatu itu Bisa merubah Contoh ya Pernah dengar Gak ada Cerita Rasulullah Memberi makan Yahudi Miskin Yang buta Di pasar Ya kan Nah Kan Rasulullah Pada saat itu Orang itu Kan gak tahu Kalau yang memberi makan Rasulullah Oleh Rasulullah Karena dia ompong Giginya Dikunya sama Rasulullah Lalu diberikan Kepada Pengwis Buta itu Sementara Pengwis itu Lagi memaki-maki Rasulullah Jangan ikuti Muhammad Dia iblis Dia setan Dia orang jahat Padahal Dia lagi gunyah Makanan yang Rasulullah Suapkan Sampai satu saat Dan itu Tiap hari dilakukan Secara Konsisten Nah Kemudian Rasulullah Wafat Nah Tugas ini Lalu Ditanya oleh Sahabat Rasulullah Tanya kepada Aisyah Apakah Yang dilakukan Rasulullah Secara rutin Lalu dikatakan Rasulullah Setiap pagi Pergi ke pasar Ngasih makan Yahudi buta Lalu Oke Diambil alih Nah Pada saat Diberikan makanan Oleh sahabat Nabi Langsung Oleh Pengwis itu Dilepahkan Dilepahkan Kamu siapa Dia bilang Kamu bukan Orang yang biasa Memberi aku makan Terus Sahabat Nabi bilang Emang kenapa Yang biasa Memberikan aku makan Itu penuh Kasih sayang Padahal Tidak pernah Lihat dia Dan Nabi tidak pernah Sepatah Katapun Bicara Tidak bicara Hanya gini Lalu dia bilang Penuh Kasih sayang Kamu siapa Terus Dibilangin Yang biasa Ngasih makan Kamu adalah Muhammad Yang kamu Maki-maki Setiap hari Dia kaget Dia nangis Lalu dia masuk Islam Itu membuktikan Merubah orang Bukan dengan mulut Nabi Tidak membuat Tidak membuat Satu statement Apapun Sepatah kata pun Enggak Tetapi dia Hanya dengan Rasa Ngelihat pun Orang buta itu Enggak Rasa ini Berarti Apa iya Kita masih Mau merubah Orang dengan Karena memang Gak bisa Jadi bagaimana Memang kita Hanya bisa Merubah diri kita Bayangkan Sesuatu Yang Pindah Keyakinan Itu kan Sesuatu Banget ya Sesuatu Yang besar Menukar Keyakinan Itu kan Sesuatu Yang besar Nah Bayangkan Berubah Keyakinan Menukar Sesuatu Yang besar Tanpa Satu patah Katapun Jadi Terkonfirmasi Al-Quran Kebenarannya Bahwa Kamu tidak Diberi Kemampuan Mencerahkan Orang lain Lalu Ketika kita Memberikan Mengajak Seseorang Itu tidak Dengan Pemaksaan Dan tidak Ada yang Terusik Dengan kita Itu Kepahaman Rasulullah Itu Yang Patut Indah Seperti Seperti Itu Yang harus Kita Contoh Benar Benar Tadi Ada Kepahaman Beliau Itu Yang Melahirkan Perilaku Yang Begitu Lembut Jadi Memang Ketaatan Itu Adalah Satu Action Dan Satu Keindahan 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 Bukan Dengan Kata-kata Tapi Melalui Rasa Mudah-mudahan Teman Kita Yang Tadi Yang Bertanya Bukannya Jangan Nasihatin Orang Bukan Tapi Apakah Menginginkan Sesuatu Yang Tidak Mungkin Terjadi Dan Bahkan Bisa Juga Jadi Dia Yang Tadinya Dia Bertanya Kenapa Jadi Lo yang Salah Jadi Gue Yang Harus Introspeksi Tapi Justru Balik Oh Berarti Aku Yang Harus Introspeksi Jadi Selama Dia Melihat Sesuatu Itu Kan Dia Gini Dia Pengen Orang Itu Introspeksi Berarti Menurut Dia Orang Itu Salah Ya Kan Berarti Menurut Dia Orang Itu Salah Berarti Referensi Dia Ini Al-Quran Atau Dia Ya Gitu Kan Kita Harus Tahu Kan Kalau Orang Itu Menyampaikan Sesuatu Ternyata Benar Sesuai Quran Dia Tidak Salah Ya Kan Itu kan Kebenaran Walaupun Tidak Sama Tapi Kan Kebenaran Nah Tapi Ketika Dia Melihat Orang Itu Salah Berarti Kan Dia Mengebenerin Dengan Sudut Pandang Al-Quran Kita Bisa Melihat Semua Jadi Kalau Dia Melihat Sesuatu Itu Salah Nah Dia Mesti Membenerin Sudut Pandang Misalnya Nimi Misalnya Nisi Ada Orang Zolim Atau Memfitnah Ngomongin Kita Kan Menurut Mata Itu Salah Saya Udah Gak Pernah Jahat Sama Dia Gak Pernah Ngomongin Dia Tapi Kok Dia Begitu Dan Dari Dulu Begitu Gak Berubah Gitu Nah Jadi Apa yang harus Saya lakukan Pasti Kita Mau Benerin Dia Tapi Kalau Kita Lihat Oh Ya Pakai sudut Pandang Spiritual Betul Al-Quran Hidup Ini Semata-mata Hanya Untuk Diuji Berarti Orang Yang Menggunjingkan Kita Benar Atau Salah Benar Nah Ketika Benar Mau Ngerubah Enggak 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 Penuh Dirubah Iya Jadi Memang Orang zolim Itu Benar Memang Harusnya Di dunia Salah Itu Ketika Kita Sudah Di surga Kok di surga Ada orang Zolim Ya Kan Gak Mungkin Kita Kan Sekarang Di dunia Ya Di dunia Tempatnya Kita Di uji Tempatnya Kita Dizolimi Tempatnya Kita Enggak Enak Jadi Wajar Enggak Wajar Wajar Perlu dirubah Enggak Benar Enggak Nah Gitu Itulah Sudut pandang Spiritual Tuh Dasyat Bang Jadi Kebalik Ngeliatnya Jadi Kitanya Jadi Cari deh Satu Saja Alasan Yang membuat Kita Ingin Merubah Orang Kan Kalau Kita Ingin Merubah Orang Berarti Menurut Kita Itu Salah Coba Satu Saja Alasan Yang Buat Kita Salah Misalnya Ada Yang Belang Ini Anak Ngelawan Banget Begini Begini Terus Kita Lihat Ini Kan Harus Dirubah Anak Ini Ya kan Kan Dia Salah Harusnya Dia Berbakti Sementara Al-Quran Mengatakan Anak Itu Coba Anak Itu Harusnya Memang Menyusahkan Kamu Jadi Kalau Anak Melawan Kita Benar Enggak Jadi Emang Dirubah Enggak Enggak Perlu Yang Dirubah Ketika Kita Berubah Persepsi Pastinya Kita Sama Anak Akan Sabar Nah Ketika Kita sabar Maka Anak Itu Nyaman Baru Dia Berubah Jadi Tidak Pernah Ada Kita Kan Pernah Kecil Ya Coba Perubahan Itu Apakah Pernah Dengan Dimarahin Tidak 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 Perubahan Itu Ada Ketika Kita Bersama Orang Tua Yang Sabar Makanya Kita Bisa Melakukan Kita Terkagum Kagum Lalu Kita Melakukan Perubahan Aduh Itu Juga Jadi Intropleksi Ya Mbak Ya Itu Mbak Intropleksi Diri Dari Dulu Aku Aja Dibisarkan Dengan Seperti Apa Aku Nggak Mau Aku Seperti Itu Aku Tahu Aku Berakunya Jadi Memang Kenali Kenapa Saya Ingin Merubah Orang Itu Harus Dikenali Oh Ternyata Ternyata Sudut Pandang Saya Orang Harusnya Kalau Saya Baik Dia Harusnya Baik Padahal Itu Al-Quran Nggak Begitu Bener Al-Quran Tuh Karena Narik Banyak Padahal Sering Baca Al-Quran Tapi Kenapa Tapi Tidak Dipahami Secara Tidak Diterhayati Dengan Baik Kalau Paham Mengerti Artinya Tapi Tidak Terhayati Dengan Baik Sehingga Menjadi Perilaku Karena Nggak Yakin Bahwa Al-Quran Itu Benar Cuma Dibaca Aja Emang Ini Jadi Memang Harusnya Nggak Ada Yang Salah Betul Dan Memang Kita Wajib Introspeksi Iya Introspeksi Karena Memang Begitu Dan Kita Tetap Susah Hati Kan Nggak Enak Hidup Begitu Iya Gak Gak Udah Gak Mau Ya Sini Disitu Iya Pastinya Yaitu Kena Hobi Menilai Orang Lain Dan Sudut Pandang Iya Sudut Al-Quran Itu Betul Nggak Sadar Aku Jiwa Itu Dan Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Jiwa Jiwa Lain Itu TR Kita Banyak Sebenarnya Untuk Menghayati Memahami Kan Iya Karena Nggak Punya Modal Itu Bahwa Pertanggung Jawaban Itu Individu Ya Sendiri Sendiri Karena Kita Tidak Saling Bisa Sendiri Sendiri Kita Tidak Mencerahkan Orang Kita Juga Tidak Dimintai Pertanggung Jawaban Kalau Orang Itu Berubah Atau Enggak Enggak Tapi Kita Bisa Menyampaikan Atau Itu Harus Tapi Kalau Membuat Orang Itu Tersinggung Kita Jadi Dosa Kita Biasanya Kalau Enggak Diminta Enggak Perlu Dikasih Enggak Usah Karena Orang Itu Enggak Semua Orang Membutuhkan Kebenaran Betul Karena Mereka Sudah Punya Keyakinan Keyakinan Sendiri Yang Cuma Dia Yang Cuma Dia Yang Tahu Mungkin Iya Betul Maka Itu Diam Itu Seperti Itu Yang Mbak Ingka Tadi Bilang Diam Itu Bukan Berarti Aku Tadi Senang Mbak Ingka Bila Kalau Kita Enggak Mau Introspeksi Itu Konyol Konyol Iya Bener Ngerasa Paling Bener Bahaya Kitanya Hatinya Kotor Terus Kak Indi Betul Masalah Orang Buat Kita Jadi Bahan Buat Ya Banget Banget Jadi Bahan Introspeksi Ya Somet Disana Yang Secara Rela Ikhlas Memberikan Bahan Buat Mea Dibahas Kita Terutama Hoss Hoss Mea Ini Ya Kan Yang Berubah Aku Berubah Kita Sendiri Bener Ini Kebutuhan Kita Bertiga Si Mea Ini Gimana Ada Yang Mau Ditambahin Lagi Mbak Enggak Ya Memang Kan Orang Itu Semua Pertanyaan Pertanyaan Sahabat Sahabat Kita Ini Kan Karena Mereka Pengen Sabar Gitu Ya Pengen Ikhlas Artinya Pengen Taat Gitu Ya Jadi Sadari Sadari Itu Berarti Namanya Dunia Spiritual Yang Ngajarin Itu Enggak Ada Di Kampus Ada Di Agama Nah Untuk Masuk Dunia Spiritual Belajar Agama Kita Harus Punya Modal Bahwa Siapa Manusia Sejati Silahkan Simak Episode Aku Adalah Jiwa Di Dua Episode Itu Itu Modal Kita Masuk Dunia Spiritual Tanpa Kita Mengenal Diri Sejati Al-Quran Tidak Bermanfaat Sebagai Pedoman Hidup Karena Al-Quran Itu Pedoman Hidup Yang Allah Turunkan Bagi Manusia Si Jiwa Bagaimana Agar Bisa Hidup Bahagia Di Dunia Sampai Ke Akhirat Mana Karena Yang Berjalan Sampai Akhirat Si Ruh Jiwa Ini Ya Solmit Penutup Yang Manis Dari Episode Mea Kali Ini Kita Langsung Pamit Umur Ayo Aku Berbagi Kisah Rasulullah Itu Emang Bener Ya Kamu Juga Deng Tekan Kan Pengen Nangis Semuanya Bener Bener Perilaku Bagaimana Perilaku Itu Yang Bisa Merubah Yakin Menentukan Serikap Bia Kelas Solmit Kita Pamit Mundur Dari Episode Kali Ini Insya Allah Kita Ketemu Lagi Di Episode Mea Selanjutnya Tapi Jangan Lupa Kalau Mea Ada Di Youtube Channel Ada Di Instagram Ada Di Facebook Spotify Juga Ada Di TikTok Nah Lengkap Sudah Kita Tunggu Untuk Rewatching Atau Nonton Terus Episode Episode Mea Selanjutnya Karena Mea Alhamdulillah Ada Cukup Banyak Episodenya Kita Ada Masuk Ke Episode 40 Kalau Tidak Salah Yeay Kita Pamit Mundur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima kasih Hai Hi Solmit Thank you Ya Udah Nonton Episode Nyame Yang Kali Ini Tapi Udah Nonton Juga Belum Episode Yang Sebelum Sebelumnya Karena Mea Udah Banyak Loh Episode Jangan Lupa Ditansen Juga Ya Solmit Sampai